Halo ladies and gentlemen kembali lagi di channel Mi HP Quad kali ini kita akan membuat sebuah fitur delete pada sebuah halaman website yang terkoneksi ke database PHP myadmin atau mysql Oke langsung saja yang pertama teman-teman buat dulu new folder baru ya buat folder baru di sini saya sudah membuat folder kosong dengan nama hapus data yang cara membuatnya itu temen-temen harus dijalankan dulu localhost nya apac sama mysql nya ya di samnya lalu ke folder htdoc sam htdoc lalu buat folder ya dalamnya setelah membuat folder ini jangan lupa eh klik kanan di folder habis data ini lalu klik new file lalu ctrl-s atau pilih save ya di file-file save kita kasih nama hapus data hapus titik PHP itu aja deh hapus titik PHP lalu enter atau save ya langkah pertama kita buka tag PHP PHP tabs langkah pertama kita buat dulu koneksi ke database nya oke kita buat dulu koneksi ke database nya tapi sebelum koneksi ini dibuat temen-temen harus membuat dulu database di PHP myadmin nah saya di sini sudah mempunyai database yang namanya sekolah namanya sekolah dan mempunyai satu tabel dengan nama siswa dimana tabel siswa ini sudah ada datanya dengan no ID no underscore air underscore ID nama jurusan alamat dan nomor handphone atau nomor underscore HP gitu ya sudah mempunyai enam data Oke bagi teman-teman yang belum mempunyai web database nya teman-teman bisa melihat video sebelumnya yaitu video tentang update data atau naring videonya saya akan simpan di deskripsi ad-dan link bagaimana cara membuat database di PHP myadmin juga di command prompt oke nanti linknya saya simpan di bawah ini ya oke kalau sudah kita bisa lanjutkan yang pertama kita buat dulu koneksinya kita buat variable con variable con lu masukkan fungsi mysqli koneksi di dalam koneksi ini kita mempunyai empat parameter utama ya yang wajib kita isi empat parameter yang pertama adalah localhost lalu nama servernya yaitu root dan yang ukuran ketiga adalah passwordnya biasanya kosong ya kalau menggunakan sam itu biasanya kosong yang ketiga nama databasenya yaitu nama databasenya yang kita buat itu sekolah oke nanti teman-teman buat dulu database nya ya bisa lihat di video yang saya sudah simpan link di deskripsinya atau saya simpan juga deh link deskripsi bagaimana cara koneksi ke databasenya dengan detail ya kita disini masukkan if statement masukkan variable con eh who eh data tidak terkoneksi di sini oke tanda seru ya jadi if not koneksi if not con ya jika tidak terkoneksi mengembalikan pesan ini ya kalau terkoneksi tidak mengambilkan pesan apa-apa kita coba save ctrl-s lalu kita buka new tab localhost arahkan ulr nya ke localhost hapus data dihapus data kita sudah mempunyai file nama hapus.php kita buka ternyata blank maka ini sudah terkoneksi ke database dengan benar oke kalau sudah terkoneksi kalau kita buat struktur HTML kita kasih title hapus data kita kasih H1 alaman hapus data siswa gitu ya lalu kita buat form di dalam formnya kita buat take input dengan tip text namenya no ID ya no ID name no ID ini kita ambil dari sini dari PHP kolom yang ini ID karena kita akan melakukan hapus data dengan by ID ketika id-nya dipanggil nanti datanya bisa tetap data baris yang ID tersebut terhapus oke kita masukkan placeholder masukkan ID yang akan dihapus hapus begitu ya oke atau gede kita kasih label tag label disininya kita kasih masukkan ID yang akan dihapus ini ganti ID aja gitu lalu kita masukkan actionnya disini ya tombol input dengan tipe submit namenya hapus namenya hapus value nya hapus gitu ya oke kalau sudah selesai kita kasih BR BR supaya kebawah dan di form ini kita kasih metode pos dan actionnya kita kosongkan saja oke setelah selesai kita coba save save kontrol S lalu kembali kesini kita repress nah masukkan ID yang akan dihapus jadi gini ya nah nanti ketika id-nya dimasukkan maka data yang ada di tabel siswa ini dihapus sesuai dengan ID yang kita masukkan oke kita kasih PR saja biar rapih lalu kita kebawah ya kebawah kita buat buka tag PHP lagi kita masukkan logiknya disini kita masukkan sini ini gif iset lalu kita kasih metode nya pos lalu kita masukkan name hapus ini ya masukkan disini nanti kita nanti eh 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 di cek tombol hapus ini ya nah ketika mengklik eh tombol hapus ini row yang mana yang akan dihapus nah kita ambil ID nya kita buat variabel baru dengan nama ID sama dengan variabel pos lalu kita masukkan ID no idea no ID no ID ini ini mengambil dari name number ID yang ini dari sini ya dari PHP my admin nya langsung oke kalau sudah dapat ID nya maka kita membutuhkan sebuah sintak SQL nya kita buat variabel baru dengan nama hapus SQL misalkan gitu hapus underscore SQL SQL gimana variabel hapus SQL ini yang akan membungkus fungsi dari SQL nya oke kita buat gini delete form dari tabel siswa tabel siswa yang mana yang akan di delete dari bagian no id No ID sama dengan masukkan variable ID variable ID ini dari sini ya masukkan variable ID yang itu lalu kita run fungsi hapus yang ini kita aransi variabelnya kita buat variable baru dengan nama hapus dengan nama hapus kita gunakan mysqli mysqli underscore query lalu kita masukkan variabel koneksinya variabel koneksi ini kita masuk lagi ke sini lalu kita masukkan variabel hapus sql-nya nah dimana variabel hapus ini yang membungkus variabel koneksi dan juga variabel syntax sql yang sudah kita bungkus oke nah kalau misalkan sudah begini kita coba save ctrl-s lalu kita repress lalu kita lihat nomor 7 kita coba hapus dengan ID 7 kita masukkan 7 lalu coba hapus kita lihat di HP myadmin nya lagi baik lagi lalu repress maka nomor 7 ini udah hilang oke terhapus tapi biar agak biar kelihatan ketika dihapusnya kita kasih kondisi kita kasih argumennya kita kasih pesan yang munculnya gitu apakah data itu terhapus atau belum oke kita masukkan variabel hapus gini jika variabel hapus di jalankan maka kita kasih pesan data berhasil dihapus terus else jika tersesnya kita tampilkan pesan data gagal dihapus gitu oke kita save kita coba kembali lagi lagi kesini refresh kita coba yang risky yang ini ya yang yang lima hapus data berhasil dihapus Hai nah biar kit biar tidak usah bulat-balik Bagaimana kita kalau misalkan data ini kita tampilkan di sini ya kita tampilkan di bawah sini dibawah ini ya Oke jadi yang harus kita lakukan yaitu adalah buat table baru berlokasi tl-lokasi TH take header dengan nama nomor lu TH lagi ID TH lagi apa nih ID menti nama jurusan alamat nomor telepon buat lagi tr PR isinya TD di atasnya kita kasih h1 siswa kita coba save kita lihat sudah ada tablenya kita kasih border 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 1 sel pet dingnya lima sel spesinya kosong kita coba save lagi lihat ini sel pet ding oke save lihat refresh nah begini ya nanti si data ini data yang ada di database nanti masuk ke kolom yang kosong ini caranya bagaimana coba caranya kita harus looping setiap datanya kita 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 butuh take php kasi huang kita buat variabel baru dengan nama row atau dengan nama baris itu deh bahwa kita pakai bahasa Indonesia aja ya dengan nama baris sama dengan mysqli di Fetch di Fetch dulu datanya menggunakan mysqli fetch assoc parameter parameter nya kita masukkan query gimana parameter query ini kita belum buat nah biar tidak lupa bagaimana kita buat dulu si variabel query ini kita deklarasikan dulu oke kita kembali lagi ke atas kita buat kita buat variable query di mana variable query ini deklarasinya kita gunakan fungsi mysql mysqli connect eh mysqli mysqli query tapi kita query dulu semuanya semua datanya termasukkan variable count kalau kita masukkan sentang SQL nya select bintang from tabel sekolah jadi tolong tampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel sekolah menggunakan icon bintang ini adalah seluruh data yang ada di from tabel sekolah yang ada di sekolah oke setelah kita buat query variable query yang lalu dimasukkan ke dalam while ini fungsi while oke lalu jangan lupa tutup dulu while nya kita buka tag php lalu end while setiap td-nya kita looping datanya dengan menggunakan buka dulu tag php-nya lalu eho data yang akan dilooping masukkan variable baris nomor ID biar cepat kita copy dulu copy paste kita ubah namanya dengan oh yang ini yang ini nomor ya kita kosongkan dulu yang nomor kita ubah namanya sesuai dengan nama yang ada di database lalu kita save ctrl-s lalu refresh oh error ya masih oke asek parameter parameter line 37 ini parameter tidak sesuai oh ini salah ya salah ini bukan sekolah tapi yang ditampilkannya adalah tabelnya yaitu tabel siswa ya kita save lagi ctrl-s lalu refresh nah maka datanya tampil sesuai dengan yang ada di php myadmin ya kalau tidak percaya coba eh perhatikan set 1346 ya id-nya 1346 tapi nomornya ini kosong ya kita isi dulu nomornya oke kita isi nomornya bagaimana nah nanti disini ya kita isi nomornya gini cara mengisinya biar otomatis ketika menambah data atau ketika data yang akan dihapus maka nomor itu akan otomatis menambah atau mengurangi nah maka disini kita membutuhkan fungsi kita buka dulu php tag php lalu di atas sini kita buka lagi tag php kita masukkan buat parabel baru i sama dengan 1 kita disini kita masukkan parabel i jadi si parabel ini nanti meloofing ya lalu di bawah tr ini di atas tutup while ini kita buka lagi tag php set ditempel ketik lagi parabel i plus plus kita save ctrl s kita coba refresh apakah terisi mau belum ya poin ini eho eho harusnya gitu pake eho save tuh 123 4 kita coba hapus id dengan id si sinta atau si si joni kita hapus ya masukkan id 4 coba kita hapus data berhasil dihapus data berhasil dihapus tapi disini belum tapi kita harus merepress dulu repress maka data berhasil dihapus dan nomernya ehh berkurang 1 oke kita coba lagi hapus dengan id 6 kita hapus data berhasil dihapus nah nah mungkin itu tutorial cara menghapus data database dengan menggunakan halaman web bagi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya ke teman-teman yang lainnya oke setelah video ini kita akan membuat sebuah aplikasi CRUD atau membuat aplikasi CRUD ya terima kasih dan sampai ketemu kembali